Halo Sobat Gamer semua, kembali lagi di channel Ocid Crab Kali ini aku bakalan ngasih tau tutorial Bagaimana cara membuat game interaktif Yaitu di game GTA V Supaya ketika pas kalian live streaming Nanti streamer vs viewers Dan banyak sekali yang nge-gip kepada kalian sebagai streamer game di tiktok Seperti Wow banyak banget Wow Aduh What ada Tapi seperti biasa Sebelum itu kalian harus Ngopi dulu Oke tidak berlama-lama Langkah pertama yaitu Kalian siapkan Google Masuk ke Google dulu ya kan Kemudian kalian buka yang namanya web ya Web keep my life Nanti linknya saya taruh di deskripsi Kita buka keep my life Nah ini keep my life sudah ada nih Sudah bisa percoba Oke setelah itu kita bikin akun dulu ya Kalian bikin akun disini Kalau yang belum bikin akun Kalau yang belum bikin akun bikin akun Klik login Nah disini nih ya bikin akun dulu Nah ini tinggal kalian isi dengan email kalian Tapi kebetulan Saya sudah bikin Tinggal memasukkan saja ya Namanya ocit grab Saya masuk dulu Kemudian klik Amnot robot Dan langsung login Oke Tunggu Nah ketika sudah seperti ini Langkah selanjutnya yaitu Kita bisa gabung ke discordnya Keep my life Supaya Apa namanya Bisa ada panduannya ya Seperti itu Jadi kalian harus punya discord juga Tapi Sebelum ke discord Kita bisa kesini dulu ya Nah klik ini disini nih Garis 3 ini Kemudian Kita masukkan Atau setting tiktok username kalian Username tiktok kalian Apa Tuh ya kan Kalau saya Ocit Craft Oke Kita set Set user Klik Oh sudah ada Tadi sudah dimasukkan Jadi nanti kalian Setting aja disini Oke Setting Masukkan Kalau sudah Silahkan kalian gabung dulu ke discord Seperti yang tadi saya katakan ya Gabung dulu ke discord Nah ini discord server Set Oke Tunggu Nah ini dia discordnya Guys ya Ini discord keep my life nya Kemudian setelah masuk ke discord Yaitu kalian Pergi ke channel Code beta Kita lihat disini Kita lihat disini Code beta Code beta Nah ini ya Kita klik Setelah itu Setelah masuk ke code beta Kalian tinggal Klik disini Broxlin update Broxlin update disini nih Klik Nah ketika sudah di broxlin update Apa namanya update Nah kalian tinggal download ya Download si king of the hill GTA 5 nya gitu kan Map nya lah Map nya gitu kan Nah disini ini ada yang terbaru nih update tuh Pre-release Nah ini link nya nih Kita download ya Download klik Nah continue Oke Kita tunggu Nah ini duplikat Karena saya sudah punya guys Oke Tidak apa-apa Download lagi aja lah ya Download lagi Oke set Kita lihat Nah ini ada nih Ya udah di download Oke Setelah itu Kita ekstrak filenya dulu Oke aku udah ekstrak ya Aku udah ekstrak Aku udah simpen Di Ini Nah ini Ini filenya yang tadi di download Kemudian di ekstrak Lalu jadi seperti ini Nah Kemudian kita buka Dengan cara double klik disini ya Double klik Oke Nah ini kosong kan Nah Setelah double klik seperti ini Kita bakalan Ketik GTA Strip Kemudian Install Code Code Nah Kemudian Enter ya Set Nice Tunggu Oke Nah Ini ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Gini Ketika pas kalian Enter Setelah menulis code Nah Kalian tidak akan langsung Muncul Seperti ini Karena kenapa Kemungkinan pertama Kamu itu Belum pernah sama sekali Atau Pertama kali Menggunakan Keep my lab Brox line ini Gitu Nanti akan muncul Nanti akan muncul apa Akan muncul Kalian untuk Memilih Folder Dimana penyimpanan Si gamenya Gitu kan Si gamenya dimana disimpennya Gitu ya Si gamenya dimana disimpennya Kalau saya kan di D Kemudian games Nah Nah disini kan Nah pilih Folder yang ininya Jadi kalian Nyimpennya di Folder yang ini Nanti di klik Kemudian diarahkan Dan Mana nih Game nya Nah Ini kan Yang ini kan Aplikasi Gitu Kemudian Kalau misalkan Sudah Nah nanti Akan seperti ini Keep my lab Downloading Blablabla Kemudian akan disuruh Untuk Minta Membuat Masukkan GTA token Comment nya Nah sekarang disini Baik Berarti sekarang Kita bakalan Nyoba untuk Membuat Token nya Gitu kan Oke Kita lihat Selanjutnya Yaitu Adalah Kita masuk ke Web Keep my lab Dulu ya Ke web nya dulu Nah disini Keep my lab Kemudian Open setting King of the hill Nah kita masuk Ke GTA 5 dulu ya Nah jadi Sekalian masuk ke Keep my lab Lagi Kemudian GTA 5 Klik Tunggu Nah ini Ini adalah Si settingan nya Nanti kalian Masuk ke Ini Apa namanya Si King of the hill Nah disini King of the hill Klik Open Nah Itu ya Kemudian Disini kita setting Ya Setting untuk apa Nanti kan Kalau yang di streaming Streaming kan seperti itu Ya nanti kalau misalkan ada yang Nge-like Turunnya motor Puk-puk-puk Kalian kan naik di container Ya kan Puk-puk-puk Seperti itu Kemudian Kalau misalkan ada yang nge-gip Bunga Munculnya mobil Puk-puk Seperti itu ya kan Nah begitu Disini Ya supaya kalian Nah disini nih Disini ada like event Kemudian yang kedua Ada spawn prop Like event itu Untuk Ini Orang yang nge-tap-tap Yang nge-like Tap-tap si streaming TikTok nya Gitu kan Nah kemudian Si spawn prop Ini jadi property Property yang turun Ketika pas orang nge-gip Contoh orang nge-gip Apa namanya Nge-gip Mawar Atau donat lah ya Donat Nah Property-property Berarti itu barang-barang Seperti kayu Ya Kemudian Bahan-bahan bangunan Seperti itu Kemudian disini ada Spawn p-cycle Spawn p-cycle itu Kendaraannya Gitu Misalkan kalian setting Ke kendaraannya itu Mobil, motor Nah Eh mobil, motor Iya kendaraan mobil, motor Ketika kendaraan itu turun Berarti Itu karena gara-gara Mereka itu nge-gip berapa Nah oke Kita mulai dari Kendaraan dulu ya Kendaraan dulu Nah Dari mana kode-kodenya Kita harus mendapatkan Kode-kodenya ya Kita harus mendapatkan Kode-kodenya Begitu Oke Yang selanjutnya kita Masuk ke Discord keep my live dulu ya Kita Kita masuk ke Discord keep my live Kemudian setelah masuk ke Discord keep my live Klik Kode beta Mana kode beta Yang tadi Kode beta Kode beta Klik Nah udah kode beta Udah di klik Kalian Selanjutnya Adalah Klik link yang ini Nih Klik link yang ini Ini udah kode beta Klik yang ini Klik Set Nah kita akan diarahkan Ke sebelah sini Nah Ini adalah propertinya guys Ya Ini propertinya Banyak sekali Ini properti Kalau misalkan Pengen ini Pengen kendaraan Gimana Kita klik disini Card Kemudian show All Card Nah Ini dia Ya yang saya maksud Ya Tuh ada namanya Ada kodenya Gitu kan Begitu Kemudian Setelah itu Kita Pilih lah ya Salah satu Contohnya yang ini aja nih Stalion 2 Kita copy Ctrl C Kemudian Pastikan di namenya Ficycle Nah disini nih Spawn Ficycle Awas Spawn Ficycle Kalau kendaraan ya Kita paste Nah setelah paste Barulah Kita Akan mengisi Gip ID Kita mau Ketika pas mobil ini turun Ketika Ketika mobil ini turun Si orang Orang-orang tersebut Setelah menggip Berapa Dan gip apa Gitu kan Dari mana carinya Bisa kita cari Dari sini nih Nih Gip ID As Can be found at Nah disini nih Klik kanan aja Open new link Set Nah dari sini guys Ini kalau ini sedikit nih Cuma sedikit Segini ya Kita klik Load more Terus aja Terus berapa kali Klik Sampai udah Gak ada lagi Kita scroll Scroll kebawah Terus scroll Scroll kebawah Terus oh masih ada nih Kayaknya klik 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 lagi Klik 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 Sampai yang Koinnya yang terkecil Ya guys ya Mana nih Nah ini Koin satu koin Tadi mobil Gip mobil Mobil kan agak besar Pastinya Koinnya juga yang Agak besar lah ya Masa cuma satu Koin Kalau mobil Mobil itu Minimal Sepuluh lah ya Sepuluh koin lah ya Atau Contohnya ini Topi nih Ya Topi Topi ini Kodenya ini nih Nah Kita copy Ctrl C Kemudian masuk lagi Kesini Keep my life lagi Kita pastikan disini guys Blok dulu Paste Nah Berarti Topi itu 99 koin ya 99 koin Ini terserah sih Berapa aja ya Menurut kalian Ketika pas orang-orang Mengirim 99 koin Atau mengirim topi Maka akan turun mobil Jumlah mobilnya Mau berapa Ya kan Oh Cona itu mah Gede kan ya Saya mau Turunin 50 mobil Oke 50 mobil Gitu Nah Udah 50 mobil Selanjutnya Property nih Di property Di property ini Tetap seperti tadi Caranya Ya Yang pertama Nama property nya apa Nama barang nya itu apa Nama barang nya dulu Dari mana Kita lihat nih Ini ada Props name Can be found Add Nah ini yang biru nih Klik kanan Open Oke Kita lihat Nah ini property nya nih Contohnya Saya mau Ya agak gede lah ya Ya agak gede Biarin tangannya tuh Apa ya Jadi Biasakan strateginya adalah Gimana caranya supaya Si streamer yang Terlihat tersiksa guys Supaya si penonton tuh Bahagia gitu Streamer yang terlihat tersiksa Supaya Mereka bahagia Kemudian Banyak menggip Kita Gitu Itu ya strateginya ya Ini gede nih kan ya Kita copy Biasa Name nya Set Aduh Jangan semua guys Nah Control C Kemudian Balik lagi ke sini Ya Nah Disini Control A Control V Nah Kemudian ID nya Ini ID nya Ini ID nya si GIF nya Berapa Kita pilih Tadi kan barangnya gede ya Mungkin Nah ini 100 coin Sama yang kayak tadi kan Contohnya Contohnya Apa ya Apa ya Money gun Nah ini money gun Ini kodenya 7168 Control C Kemudian kita masukkan Kesini Ini Control A Control V Kemudian Ada berapa nih Setelah mereka Mengirip 500 coin Kita masukkan Karena ini barangnya gede-gede Mungkin Gak apa-apa 50 lagi ya 50 barang Nah Udah nih Berarti ada Mobil Sama Apa ini Mobil semen ya Ininya Bak semen ya Gede banget Pokoknya ini Udah terlihat Tersiksa Udah dua Ini aja kan Itu strategi kalian Supaya Mereka tuh Lebih asik Lebih mau Untuk Mengirim gift Kemudian selanjutnya Disini ada like event Nah Untuk apa Untuk mereka Melike Ketika pas nge-like Nah ini Ini di yes kan dulu Yang ini yes Kemudian Likes goal Nah ini maksudnya apa bang Ini maksudnya adalah Ketika pas orang Nge-like Satu kali Nah Muncul apa Disini Apakah property Atau kendaraan Mau apakah barang Atau kendaraan Gitu Saya akan Memunculkan Kendaraan Nah kendaraan Kendaraannya apa Kendaraannya Tadi Lihat si list Kendaraannya Dari mana Nih disini ada Atau Kalian bisa Dikelik kanan lagi Disini nih Vcycle spawn Give ID Before Oh ini Yang ini nih Vcycle name Kemudian Klik kanan Kemudian Open Nah Nih Saya pengennya Kalau nge-like Yang kecil-kecil Aja lah ya Soalnya gak ada Koinnya Cuma like doang Gitu kan Kita cari motor Aja lah Motor Nah ini sih Motorcycle Nah Motor Motornya Yang mana Bagus-bagus Ini guys Motornya Yang inilah Terserah lah Kalau saya Yang ini Oh ini dong Ini yang merah Enggak Enggak Kita copy Kita copy Namanya Ctrl C Kemudian Masuk lagi Kesini Mana nih Nah Kita paste Disini Di object name Ya Tadi Namanya Sotaro Mana sih Nah ini Sotaro Jadi motor ini Nanti akan muncul Berapa Munculnya Satu kali Tap-tap Ya satu Aja lah Yang banyak Banyak Atau Kalian Supaya Rame bang Saya mau Lima Lima Yaudah Satu kali Tap-tap Berarti Ada lima Barang Supaya rame Keliatannya Oke It's okay Oke Nah setelah ini Setelah ini Sudah selesai nih ya Kalian klik I'm not robot Ya kan Kemudian Setelah itu Gendret Klik Gendret Please wait Nah ini dia Tokennya guys Ya Tokennya nih Setelah ini Tinggal dibuka Nah ketika pas kalian klik ini Ini otomatis sudah tercopy Ya Tercopy Kan Tercopy Kemudian Kalian balik lagi ke Yang tadi Nah yang ini Ya Si broklinenya Kemudian Kalian Kembali ke broklinenya Disini Dan nanti Kalian ketik Kalian ketik GTA Strip 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 Token Strip Code Spasi Klik kanan Kemudian Enter Nah sekarang ke save Jadi ya Tadi ya GTA Strip token Strip code Spasi Nah nanti Nanti klik kanan Kemudian enter Baru Tersave Si tokennya sudah Tersave Ya kan Nah Kemudian Selanjutnya Jangan buka dulu Game nya Tapi buka dulu Yang pertama adalah Si Live streaming studio nya Gitu kan Mana si Tiktok live studio nya Tuh Oke Kita lihat Apa ini Di pemberitahuan Oke saya kasih Ini dulu ya Maaf Sudah gak tes Aplikasi Barangkali Nanti Pollower saya Pada nonton Nah Setelah itu kita siapkan Seperti biasa Apa namanya Setting dulu Ya kan Kita setting Gaming Ininya GTA Nah Kemudian Kontrol penonton nya Siarkan live Nah Kalau sudah siarkan live Ya kan Sudah nih Sudah siarkan live Kemudian Kembali ke Brokeline yang tadi Aplikasi brokeline yang tadi Ini yang ini Nah Setelah masuk ke Brokeline yang ini Kemudian Kalian ketik G Start G start Spasi Code Nah Setelah itu Baru Enter Test Tunggu Connected Ocitcraft Tuh kan Connecting with username Ocitcraft Jadi langsung terkoneksi Soalnya Si studio live streamingnya Sudah dinyalakan Begitu Terkoneksi langsung disini Ocitcraft Connected start Udah Udah bisa mulai Nah baru Setelah ini Dibuka Si Apa namanya Si gamenya Tuh Baru dibuka Si gamenya Oke Kita buka gamenya ya Kita coba Oke Disgustin Oh Hack Diset Parabat Nah Setelah ini Kita tekan H Tek Nah Disini kan Nih Ada telepon Biasa ya Permulan Press enter Aja Sudah press enter Arah bawah tuh Biar Biar cepet Dah Saya coba Di streamingnya Di tap tap Sama saya Streamingnya Di tap tap Bentar Agak lambat Tuh Lihat Motor Awas Arah Banyak banget Arah 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 Ma 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 Arah 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 Kita tetep Tetep Lagi Ini yang Banyak Yang banyak Yang banyak Eee Woh 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 Arah Woh Woh Oke Sekian dulu Tutorialnya Dari saya Mudah-mudahan Teman-teman Semua sukses Dan salam Sejahtera Terus Untuk kalian Para gamers Respect Pokoknya Terima kasih Dan Sampai jumpa Di video Saya Bye Bye Boom